Sule datangi rumah Nathalie Holzer besuk Azam, demi anak akan rujuk. Dari pernikahan Sule dan Nathalie Holzer telah dikarunia seorang buah hati. Kini putra mereka bernama Azam berusia 6 tahun. Azam kini telah dibawa Nathalie Holzer pergi dari rumah Sule. Baru-baru ini Nathalie Holzer sempat mengabarkan jika putranya, baby Azam dikabarkan tengah jatuh sakit. Di tengah kasus perceraian dengan sang suami Sule, Nathalie Holzer dihadapkan pada ujian lain. Kini, putranya, baby Azam dikabarkan tengah sakit. Sebagai ibu, Nathalie Holzer pun tak henti-hentinya mendoakan kesembuhan untuk putra tercintanya. Sebelumnya, Nathalie Holzer sudah membulatkan tekadnya untuk berpisah dari sang suami. Kabar tersebut rupanya sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. Kini, banyak netizen yang menduga jika penyebab gugatan perceraian karena aksi dari putri Delina. Dalam kondisi yang tidak ideal, Nathalie Holzer harus berjuang menjaga dan merawat baby Azam. Kabar baby Azam jatuh sakit pun sempat dibagikan Nathalie Holzer melalui akun Instagram pribadiannya Get well soon sayang, bunyi pesan Nathalie Holzer. Terbaru beredar video Sule mendatangi kediaman Nathalie di tengah kondisi sang anak yang jatuh sakit. Kedatangan Sule di kediaman Nathalie Holzer lantaran ingin bertemu sang anak. Belum diketahui lebih jelas keterangan video tersebut memang benar atau hanya video lawas yang beredar. Namun dalam unggahan tersebut sontak warganet turut mendoakan Nathalie Holzer dan Sule bisa rujuk kembali. Sule diam-diam sering curhat ke Uyakuya. Komedian Sule, rupanya belum bisa merelakan Nathalie Holzer pergi begitu saja. Meski gugatan perceraian sudah diajukan oleh Nathalie Holzer, Sule tak tinggal diam. Sang komedian rupanya tak bisa melepaskan Nathalie Holzer dari pelukannya. Ternyata selama ini, Sule berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri. Bahkan, Sule sampai seringkali menghubungi Uyakuya. Diketahui, selama ini, Nathalie Holzer kerap kali tampil di podcast milik Uyakuya. Selama berbicang dengan Uyakuya, Nathalie Holzer menceritakan mengenai kondisi rumah tangganya dengan sang suami, Sule. Bersamaan dengan hal itu, rupanya Sule diam-diam sering menghubungi Uyakuya. Tak hanya itu, komedian ternama tersebut bahkan sampai curhat kepada Uyakuya. Dirinya bahkan meminta bantuan kepada Uyakuya, agar rumah tangganya dengan Nathalie Holzer kembali rujuk dan berdamai seperti sedia kalah. Seperti yang diketahui, kabar gugatan perceraian Nathalie Holzer terhadap Sule tak lepas dari perkara Putri Delina. Sejumlah netizen berbondong-bondong menyebut jika, kandasnya hubungan Sule dan Nathalie Holzer merupakan tak lepas dari peran Putri Delina yang tak menerima keberadaan sang ibu sambung. Di samping itu, Uyakuya menyebut jika selama ini Sule diam-diam sering menghubungi dirinya. Memang, hubungan Uyakuya sendiri cukup dekat dengan Nathalie Holzer. Pasalnya istri Sule demikian merupakan keponakan dari Astrid Kuya sendiri. Kang Sule ngobrol sama gue, komunikasi, tiap hari komunikasi, kemarin juga komunikasi, kata Uyakuya dikutip dari Kiai Haji Infotainment. Kendati demikian, Uyakuya tak membocorkan secara detail obrolan apa yang dibicarkan dirinya dengan Sule. Gue juga bilang ke Nathalie, gue gak bisa ngasih tau apa-apa yang Kang Sule omongin ke gue, ada hal yang gak bisa gue kasih tau dan gue menjaga itu, jelas Uyakuya. Meski begitu, Uyakuya berharap jika hubungan antara Sule dan Nathalie Holzer bisa kembali rujuk. Terlebih, dirinya hanya bisa menjembatani antara keduanya agar bisa bersatu kembali. Gue berdua menyarankan untuk mereka rujuk, ucap Uyakuya. Tapi kembali lagi yang menjalankan itu Nathalie Kang Sule, tambah Astrid Kuya.